Halo woy, balik lagi bersama aku Vicky di channel Om Vick Channel Iya, kayak mana kabar kalian woy? Sehat kalian woy? Kalo sehat, paten kalian lah woy ya Jadi kali ini aku mau buat video baca chat horror lagi woy Oke lah woy, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita tonton videonya Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe ya woy yang belum subscribe Jadi woy, langsung aja tarik nafas kalian dalam-dalam dan buang Gunakan headset kalian dan pergi ke tempat sepi dan selamat menikmati Oke woy, di video kali ini ada sebuah percakapannya woy ya Antara papa dan anak Jadi langsung aja kita tonton videonya, gak usah berlama-lama lagi Papa, kok di rumah kita ada koper besar banget? Gak tau, tadi papa nemuin di belakang rumah Ah, papa ini koper jelek kayak gini aja diambil Aku mau buka, pah Tapi bau Bau Koper tapi bau, oke Bau apa? Tanda-tanda Gak tau, aku belum pernah nyium bau kayak gini Yaudah Kak itu cuma koper Gak usah dipermasalahin Besok papa pulang kok ke rumah Oke, jadi ceritanya ini papanya lagi di luar rumah ya woy ya Dan katanya besok pulangnya Papa Kok kopernya gerak sendiri? Wah Kopernya gerak weh Kayaknya ada sesuatu di koper itu Terus papanya menjawab Yaudah Didiemin aja Atau Kamu buang aja kopernya Kok dibuang? Tadi papanya yang nemuin Terus disekarang suruh buang Terus anaknya menjawab Iya pak Aduh Aku gak bisa pak Di dalam koper ini kayak ada yang ngomong Tapi mulutnya ditutup Kayak ada seseorang yang mau ngomong Tapi mulutnya ditutup Berarti kayak Gitu-gitu ya woy ya Aku ngerasa kalo di koper ini ada sesuatu Gak usah ngelakuin hal yang gak-nggak dulu Kata papanya Gak bisa pak Aku mau buka kopernya Ini anaknya agak-agak Bandal juga ya Di resleting koper ini Ada darahnya pak Yaudah Sekarang kamu tidur aja ya Papa sebentar lagi mau pulang Kata papa pulangnya besok Ini gak jelas juga papanya ini Dengan keadaan kamu sekarang Gak mungkin papa ninggalin kamu lama-lama Oh oke oke Ya Ya ampun pak Kayaknya beneran ada sesuatu di koper itu Hmm Oke 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 Kopernya gerak-gerak sendiri Wah aku suriga nih woy Di dalam kopernya ada apa-apa nih woy Gak usah disentuh nak Gak usah disentuh Papa takut kamu kenapa-kenapa Kamu pergi aja dari rumah Mungkin mainkan rumah temen kamu Ini apa ya woy Oke Oke Tapi pak Aku penasaran Aku gak bisa jam terus pak Koper itu terus gerak Oke 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 Aku akan buka koper itu Waduh Anaknya tetap penasaran nih woy Gak usah Papanya udah mulai marah nih ya Gak usah Kamu masih disana Tanya-tanya Aku udah buka kopernya pak Di dalamnya ada Ada apa Ada anak perempuan pak Semua badannya berlumuran darah Anak perempuan dalam koper berlumuran darah Kenapa ada anak perempuan Tanya-tanya Papanya bertanya nih Gak tahu Kayaknya umurnya sekitar 8 tahun Anak perempuan Berlumuran 8 tahun Sedang berlumuran darah Anak ini kenapa Terus papanya bertanya Lalu Ya aku keluarin dia dari koper itu papa Aku tawarin dia minum Ditawarin minum gak tuh Tapi dia gak ngomong apa-apa Yang dia lakukan Cuma ngeliat aku Cuma ngeliat Keluarin anak itu dari rumah kita Kalau gak Papanya akan telepon polisi Tapi dia kasian pak Emang apa Emang kamu tahu dia itu siapa Tanya-tanya Anak itu tiba-tiba nyanyi 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 woy Wah Wah Lucu Lagu apa Bukan pah Dia bilang Ayahku akan marah padamu Oh tadi Berarti tiba nyanyi Woy Anak perempuan tadi bilang Ayahku akan marah padamu Tuh kan Udahlah keluarin anak itu sekarang Ini papanya udah cemas ini ya Tunggu papa Tunggu papa Oh Tunggu papa Apa itu suara papa pulang Soalnya ada orang yang buka pintu Ada orang yang buka pintu Aku turun ke bawah ya pak Apakah itu papanya Itu bukan papa Waduh 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 Gila Gila sih ini Papa belum sampai ke rumah nak Terus siapa dong yang buka pintu Di bawah ada laki-laki tua pak Aku gak bisa liat mukanya Tapi aku liat dia bawa kertas Bawa kertas woy Di kertas itu aku liat ada tulisan Aku tau kamu telah menculik anakku Hmm Aku bingung pak Aku juga bingung woy Kok bisa ada tulisan Aku tau kamu telah menculik anakku Papa dapet koper itu dari mana Wah ini anak yang udah mulai suriga nih Maafin papa Maksudnya maafin papa Apa nih woy Aku udah masuk kamar pak Pintunya aku kunci Tapi anak perempuan itu terus menatapku Sambil bilang Kamu selanjutnya Kamu selanjutnya Maafin papa nak Kok papanya minta maaf Aku masih bingung woy Bilang sama aku pak Dari mana papa dapet koper itu Laki-laki itu gedor pintu kamar aku pak Waduh jangan-jangan itu anak perempuan itu yang dicuri sama papanya Diculik Berarti papanya diculik gitu Ini gimana nih Kamu bertahan ya Bapak akan segera sampai rumah Sudah terlambat Sudah terlambat Sudah terlambat woy Maksudnya Kamu telah menyiksa anakku sekarang giliran anakmu Waduh Anaknya ini udah di Apa nih sama laki-laki tua tadi woy Waduh Apa yang kamu lakukan pada anakku Wah fix ini papanya nih Pasti nyari gara-gara duluan nih Jawab Waduh Jangan lukai anakku Dia enggak bersalah Tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Tidak Wah fix ini papanya nih Pasti nyari masalah duluan nih woy Papanya nyulik anak perempuan tadi Terus ini Si bapak yang diculik tadi nih Balas dendam Waduh Cari petaka woy Oke oke woy Oke woy Jadi aku simpulkan nih Aku udah ngerti nih maksud videonya gini banget Jadi ceritanya ini Di rumah si Anak Si cewek tadi Yang sebagai kita tadi nih woy Di rumah ini ada koper Terus tiba-tiba Koper ini bergerak Terus si anak ini bertanya sama bapaknya tadi Gimana gini gini Oke gini gini woy Aku juga bingung woy Berarti Koper yang Ada di rumah dari awal tadi Koper hasil Penculikan Yang dilakukan oleh papanya tadi Aduh Pencah palku nih woy Gak ngerti aku woy Ngerti sih Cuman harus selesai jelasin Gimana soalnya nih Wah Gila sih nih Wah Aduh pening aku woy Pening aku woy Oke loh woy Kayaknya Cukup sampai sini aja woy Videonya woy Aduh Aku gak tau lagi Payah cakap nih woy Payah bilang aku woy Jadi makasih banyak buat kalian Yang udah nonton video ini woy Jangan lupa like comment Hands up Scrap 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 Scrap